Kasus penganiayaan dengan pelaku Mario Dandi Satrio atau MDS dan korban David Ozora Latumahina Februari 2023 lalu telah membuat publik menyoroti perilaku arogan anak-anak pejabat. MDS diketahui sebagai anak seorang pejabat di lingkungan Dirjen Panjakemenku, wilayah Jakarta Selatan. Sebelumnya, sejumlah anak pejabat lain juga menjadi viral karena perilaku buruk mereka. Akmal bin Syahrudin, putra bungsu wakil wali kota Tangrang, Haji Syahrudin, ditangkap polisi karena kedapatan memakai sabu pada Juni 2020. Amri Tanjung, anak anggota DPRD Kota Bekasi, Ibnu Hajar Tanjung, menjadi pelaku pencabulan pada anak perempuan berusia 15 tahun pada Desember 2021. Anak Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Wajo Sulawesi Selatan, Zainuddin Ambosaro, terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang juru parkir pada Februari 2023. Bagaimana Alkitab melihat anak-anak yang memiliki orang tua dengan jabatan mentereng? Berikut apa kata Alkitab tentang mereka. Amnon Amnon adalah anak lelaki pertama Daud yang lahir di Ahinoam. Amnon melakukan tindakan pemerkosaan terhadap saudara perempuan beda ibu yang bernama Tamar. Raja Daud sangat marah mendengar peristiwa itu. Dia sangat marah atas tindakan Amnon. 2 Samuel 13 ayat 21 Tapi rupanya sebagai seorang ayah, Daud hanya bisa berhenti sampai marah saja tanpa tindakan lain. Dari beberapa catatan ahli Alkitab, memunculkan komentar Daud enggan mendisiplinkan Amnon dengan semestinya. Sebuah komentar berbunyi, Tetapi Daud tidak menghukum anaknya Amnon karena ia mengasih dia sebab ia adalah anak sulungnya. Artinya, Daud memang memanjakan anaknya. Adonia Adonia adalah anak lelaki keempat Daud yang lahir di Hagit. Adonia melakukan klaim sebagai pewaris tahta padahal semua orang tahu bahwa Salomo yang akan menggantikan tahta Daud. Arogansi Adonia ditunjukkan dengan memperkuat pasukan bersenjata sendiri. Puncaknya, ia membajak orang-orang kepercayaan Daud. Yoa Pangnibam Merang dan Abiatar Imam Besar diajak bergabung untuk melakukan kudeta. Adonia adalah hasil didikan Daud yang salah. Selama hidup Adonia, Daud tidak pernah menegur setiap kesalahan yang dilakukan oleh anaknya itu. Hovni dan Pinehas Hovni dan Pinehas adalah anak-anak pejabat keagamaan yang memiliki reputasi buruk. Meskipun ayahnya Eli adalah pejabat yang memiliki peran penting di Israel, dia bertanggung jawab pada kehidupan keagamaan bangsa Israel sekaligus penegakan hukum di Israel. Eli memiliki jabatan imam dan hakim di Israel. 1 Samuel 4 ayat 18. Tapi, meskipun Eli memiliki jabatan mentereng, Hovni dan Pinehas tidak mencerminkan kedudukan ayahnya. Padahal, Hovni dan Pinehas juga memegang jabatan imam seperti ayahnya. Kedua anak itu sering melakukan korupsi terhadap daging korban di Kemah Suci. Hovni dan Pinehas sering memaksa hamba imam untuk mengambil bagian daging yang terbaik dari orang yang mempersembahkan korban sebelum lemaknya dibakar dan sebelum dagingnya direbus. 1 Samuel 2 ayat 15 sampai 16. Selain korupsi, Hovni dan Pinehas juga melakukan perbuatan asusila. Mereka sering melakukan perzinahan dengan sejumlah perempuan yang menjadi pelayan di Kemah Suci. 1 Samuel 2 ayat 22. Faktanya, Alkitab banyak memuat pesan bahwa orang tua memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya. Mereka harus mengajarkan berulang-ulang kebenaran firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 7. Orang tua harus mengasihi anak-anaknya, tetapi bukan memajakannya. Anak-anak yang melakukan kesalahan harus menerima disiplin bukan sekedar hukuman. Penerapan hukuman yang mengenung disiplin adalah bukti kasih orang tua pada anak. Amsal 13 ayat 24. Jadi, bagaimana menurut Anda soal perilaku anak pejabat sekarang ini? Apakah orang tua mereka sudah cukup menjadi teladan buat anak-anak mereka? Berikan pendapat di komentar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!